Al-Fatihah 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 warafatin sama istan-istan syokgo salah bisa lasi warafatin pendapat yang kelima praktek kumur dan hirup air itu yalah dipisah disendiri-sendirikan antara amulud dan hidung itu tetapi dengan enam enam cidukan jadi yang tiga cidukan dia pakai untuk berkumur tiga cidukan cidukannya lagi untuk untuk hirup ke hidung waslayul awaluh praktek yang benar ya adalah yang pertama yaitu tiga cidukan satu cidukan untuk keduanya itu cidukan untuk keduanya tapi jatil hadithi sohiyatu fil Bukhari muslimin wawairihimah pendapat praktek yang pertama itulah itulah bunyi beberapa hadith yang sohih bagi di Bukhari ada imam muslim dan ulama hadith yang lain ada pun hadith yang menerangkan pisah pisah itu sendiri-sendiri kumur tuntaskan kemudian berpindah ke ke hirup air hadith yang menerangkan tentang itu adalah hadith do'if maka tiada jalan lain harus kembali kepada praktek jam ih menggabungkan eh kumur dan hirup agah hidung itu dengan saat dengan tiga tiga cidukan sebagaimana yang sudah saya terangkan kenapa harus praktek yang itu digunakan karena ada hadith Abdullah bin Zaid yang disebut di kitab ini tadi para ulama telah bersepakat bahwa berkumur menurut pendapat yang manapun dari lima pendapat itu itu ya tetap harus didahulukan daripada hirup air jadi hidung tetap nunggu setelah berkumur walaupun menurut pendapat dari lima-lima praktek itu mengikuti praktek yang manapun dari lima itu ya tetap berkumur itu harus didahulukan jangan hidung dahulu kemudian kumur setelahnya tidak wahal huwa takdimu istihbabin washtiraddin washtiraddin mungkinlah ala sebab ini awishtiraddin ya fi wajahani agaruma istiradun likhtilafil kudwaini kemudian ada pertanyaan apakah kumur itu didahulukan mendahulukan berkumur itu sebagai kesunahan saja apakah menjadi syarat syarat untuk mendapatkan kesunahan maka kumur kumur didahulukan apakah hanya sekedar sunnah saja bukan syarat jadi walaupun hirup dahulukan kumurnya yang giliran kedua itu dapat kesunahan tidak dapat kesunahan kalau menurut ini istirad kalau menurut istihbab ya dapat kesunahan dan eh pendapat dapat kesunahan sebab bukan syarat nah pertanyaan ini ada dua jawaban ada dua pendapat yang paling terang daripada dua pendapat ini adalah itu disyaratkan kumur disyaratkan dulu jadi kalau dibalik hidung didahulukan berarti tidak melakukan kesunahan ini kalau yang yang istirad eh kenapa dikatakan istirad bukan istibab karena memang dua anggota eh di wajah itu berbeda sendiri-sendiri beda wajah ini istihbab katagdimi yadilyumna ala yusra wa'allam pendapat yang kedua ialah hanya disunahkan saja mulut lebih dahulu itu disunahkan kalau dibalik eh ya tidak tidak mendapatkan kesunahan eh 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 hanya eh artinya eh masih dapat pahala eh tetapi eh tetapi takzimnya yang yang dia didapat dapat pahala ala yusra wa'allam semua kauluhu kauluhu semua gwasalah wajahawu salah samaratin semua gwasalah yaddahu al-yumna ilal mirfaga salah samaratin semua gwasalah yaddahu al-yusra misal zarik semua masyaha raksahu semua gwasalah rijalahul-yumna ilal ka'abain salah samaratin semua gwasalah yusra misal zarik adzal hadithu aslun azimun fi sifatil wudu'i hmm praktek di hadith itu ini adalah atau bunyi hadith ini adalah sumber yang agung atau pokok atau dasar yang agung di dalam praktek wudu' waqut ajib al-muslimun al-annal wajibah fi waslil a'adha'i merotun wahidatun wa'ala anna salasa sunnatun waqut jatil ahadith suhiyhatu bil wasli merotan merotan wa salasan wa salasan wa ba'dul a'adha'i salasan wa ba'du'a merotaini wa ba'du'a merotan para ulama telah berijma' bersupa bermufakat bahwa yang wajib yang wajib di dalam membasuh anggota wudu' itu ialah satu kali satu kali sudah terpenuhi kewajiban tiga kali tiga kali itu adalah hukumnya sunnah dan hadith-hadith suhiyhat sudah ada hadith-hadith suhiyhat suhiyhat yang menerangkan bunyinya hadith itu membasuh anggota wudu' itu satu kali satu kali ada lagi tiga kali tiga kali ada lagi sebagian hadith berbunyi bahwa sebagian anggota wudu' itu tiga kali sebagian anggota wudu' itu dua kali ada lagi sebagian anggota wudu' itu jadi macam-macam hadithnya bunyinya hadithnya macam-macam فَعَلَهَذَا يَحْتَمِلُ إِخْتَرَفُ الْأَحَدِّثِي eh salah ya فَعَلُواْ أَخْتِرَفُ وَدَلِلُونَ عَلَى جَوَى زِلِكَ كُلِّهِ وَنَسَلَسَلَسَا إِيَسَهِيَ الْكَمَعَلُواْ وَلْوَهِدَتُوْ تُجِزِيْكُهُ para ulama berkata bahwa perbedaan bunyi hadith itu praktek wudu' yang beragam di hadith-hadith macam-macam itu adalah sebagai bukti sebagai dalil bahwa semuanya itu sama-sama bolehnya dua kali boleh tiga kali boleh satu kali satu kali boleh tetapi yang tiga kali itulah yang sempurna yang maksimal satu kali adalah cukup cukup sebagai memenuhi kewajiban saja فَعَلَهَذَا يَحْتَمِلُ إِخْتَرَفُ الْأَحَدِّثِي فَعَلَهَذَا يَحْتَرَفُ الْأَحَدِّثِي maka menurut kata ulama tadi bahwa semuanya dua kali dua kali boleh satu kali boleh tiga kali boleh yang tiga kali boleh yang tiga kali adalah yang sempurna satu kali yang sebagai kewajiban saja maka hadith-hadith yang beragam bunyi praktek praktek wudu itu diarahkan ke situ pengertiannya kok ini ada hadith yang satu kali oh berarti itu yang wajib saja kok hadith ini berbunyi tiga kali oh berarti melakukan yang maksimal yang sunnah harus diartikan seperti itu hadith-hadith yang yang sepertinya paradok paradoksal waradok itu وَأَمَخْتَلَا فُرْوَاتِذِهِ أَنِسْوَابِ الْوَهِدِي فِي لَقِسْوَاتِ الْوَهِدَةِ فَذَلِكَ مَحْمُولُنْ عَلَانَا بَعْضَهُمْ مَحَبِضَ وَبَعْضُهُمْ نَسِعَفَ وَبَعْضُهُمْ نَسِعَفَ خَرْضُ بِمَازَادَ ثَيَقْتُهُ كَمَتَقُرْ رَفِي عَبُولِ ثَيَقْتُهُمْ ada pun para rawi para perawi hadis itu beragam mengenai praktek wudhu itu dari satu sahabat satu sahabat santrinya banyak beberapa santri itu bunyi hadisnya betul dalam satu kasus dalam satu kasus kok perawi dari satu sahabat itu macam-macam redaksi hadisnya oh itu harus diarahkan diartikan bahwa diterjemahkan bahwa salah satu dari para perawi dari satu sahabat itu ada yang hafal yang satunya tidak hafal sehingga bunyi hadisnya beda nah maka kalau sudah beda redaksinya itu maka yang lebih redaksi yang lebih yang ditambahkan oleh rawi yang terpercaya itu harus diterima harus diambil harus diambil sebagaimana sudah putus di ilmu ilmu mustahil hadis bahwa tambahan redaksi dari seorang yang terpercaya yang hafal itu diterima bukan ditolak oh ini tidak sama ini redaksinya yang lebih ini dibuang sehingga menjadi menjadi seragam tambahannya dibuang tidak begitu yang tambahan itu diterima juga diambil juga jadi tujuh ini rawi mengatakan dua kali terus rawi yang satunya tiga kali yang tiga itu kan ada tambahan tambahan yang ketiga maka yang ketiga itu diambil yang dua terus otomatis tercover oleh tiga itu begitu ya waktabal ulama'u wallah alam selamat menikmati